Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya, selamat datang di channel youtube saya Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang teknik desinfeksi Apa itu desinfeksi, klasifikasi desinfektan, metode desinfeksi Dan ada video prosedur metode desinfeksi secara fogging Oke, mari kita mulai Desinfeksi adalah sebuah proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme virus, bakteri, parasit, fungi, dan sejumlah spora pada peralatan medis atau objek dengan menggunakan cairan desinfektan Desinfektan sendiri adalah sebuah substansi kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghalangi atau merusak mikroorganisme tersebut dan biasa digunakan pada benda-benda mati Berdasarkan klasifikasinya, desinfektan dibagi menjadi desinfektan anorganik, desinfektan organik Desinfektan anorganik terdiri dari oksidator yang mengandung hidrogen peroksida dan kalium permanganat Lalu ada senyawa halogen dengan kandungan hipoklorid dan iot Dan ada senyawa logam berat yang mengandung senyawa raksa dan senyawa perak Pada desinfektan organik terdiri dari Senyawa formaldehida, senyawa alkohol, senyawa fenol, heterosiklik, sabun amfolit, dan klorheksidin Cairan desinfektan yang banyak digunakan di pelayanan kesehatan yang pertama ada alkohol Etil alkohol atau propil alkohol digunakan untuk mendesinfeksi kulit Alkohol yang dicampur dengan aldehit banyak digunakan dalam bidang kedokteran gigi Kedua ada aldehit Kandungan glutaraldehid 2% dapat dipakai untuk mendesinfeksi alat-alat yang tidak dapat disterilkan Larutan ini efektif terhadap bakteri vegetatif seperti tuberkulosis, fungi, dan virus yang tidak akan mati dalam waktu 10-15 menit Sedangkan pada spora baru akan mati setelah 10 jam Yang ketiga ada cairan binguadit Zat ini sangat aktif terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif Contohnya ada klorheksidin Keempat, venol Larutan jernih tidak mengiritasi kulit dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi Sebagian bersar bakteri dapat dibunuh oleh zat ini Kelima ada klorosilenol Klorosilenol merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik Aktivitasnya rendah terhadap banyak bakteri dan penggunaannya terbatas sebagai desinfektan Misalnya detol Yang keenam ada sodium hipoklorite Bahan aktif yang ada di dalam cairan pemutih yaitu sodium hipoklorite efektif membunuh bakteri, jamur, dan virus termasuk virus influenza Larutan pemutih seperti bayi klin mengandung zat aktif yaitu hipoklorite dengan konsentrat 5,25% Namun penggunaannya harus sesuai ukuran yang telah dianjurkan oleh WHO Penggunaan cairan desinfektan akan berbeda-beda sesuai kemampuannya dalam membunuh kuman dan bakteri Tidak semua cairan desinfektan digunakan untuk instrumen medis yang sama Metode desinfeksi tergantung pada tujuan penggunaan instrumen atau alat-alat medis yang terbagi menjadi Critical items, instrumen yang berhubungan dengan jaringan tubuh dan bersifat steril seperti instrumen bedah, katheter intravena, dan lain-lain Lalu ada semi-critical items, instrumen yang berhubungan dengan membran mukosa seperti endoskopi, NGT, dan lain-lain Lalu ada non-critical item yang hanya kontak dengan kulit utuh seperti stetoskop, mansetensi, atau kruk, dan lain-lain Oke selanjutnya metode desinfeksi Yang pertama high level desinfeksi atau desinfeksi tingkat tinggi Lalu intermediate level desinfeksi atau desinfeksi tingkat sedang Dan low level desinfeksi atau desinfeksi tingkat rendah Desinfeksi tingkat tinggi diberlakukan untuk peralatan medis kritikal Desinfeksi tingkat tinggi dapat membunuh semua mikroorganisme kecuali endospora Teknik desinfeksi tingkat tinggi ini dilakukan dengan cara merebus alat dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat selama 20 menit dalam tempat tertutup Atau direndam dalam lalur tan kimiawi seperti glutaradehit dan hidrogen peroksida Pada intermediate level desinfeksi atau desinfeksi tingkat sedang Menyebabkan inaktivasi bakteri vegetatif termasuk mikrobakterium Sebagian besar jamur tetapi tidak membunuh spora bakteri Digunakan untuk permukaan dan alat-alat nonkritis dalam pelayanan kesehatan Teknik desinfeksi tingkat sedang ini dilakukan dengan menggunakan etil atau isopropil alkohol 70-90% Dan nutrium hipoklorit yang bersifat korosif terhadap bahan metal Desinfeksi tingkat rendah membunuh mikroorganisme, semua bakteri vegetatif serta sebagian virus Namun tidak mempunyai aktivitas membunuh spora Ada berbagai metode dalam melakukan desinfeksi tingkat rendah ini Di antaranya metode pengepelan, ozenazi, dan fogging Pada metode pengepelan menggunakan bahan desinfektan yang dicairkan ke dalam air Dan dilakukan dengan mengepel lantai Cara ini cukup efektif untuk menurunkan presentasi kuman di lantai Dan dapat menjangkau seluruh sudut ruangan Lalu metode ozonazi dengan menggunakan gas ozon yang dikeluarkan alat Untuk membunuh kuman di udara dengan durasi waktu tertentu Cara ini dapat menjangkau semua sudut ruangan Namun hanya sekedar membunuh kuman patogen Dan metode fogging Cara desinfeksi ini menggunakan bahan desinfektan berupa asap atau kabut Yang bertujuan membunuh mikroorganisme di udara, dinding, dan lantai Namun metode ini dapat menimbulkan noda di dinding Dan beresiko pada petugas yang menghirup cairan desinfektan yang digunakan Permukaan lingkungan ruangan yang akan di fogging harus dibersihkan secara manual terlebih dahulu Beberapa negara telah mengizinkan penggunaan teknologi pemberian desinfektan kimia nirsentuh Seperti uap hidrogen peroksida di fasilitas pelayanan kesehatan Seperti desinfeksi ruangan Biasanya dapat menggunakan metode fogging atau dengan sinar ultraviolet Itu dia pembahasan tentang desinfektan Tetapi terkadang sulit membedakan antara desinfektan dan antiseptik Apakah desinfektan dan antiseptik itu sama? Antiseptik dengan desinfektan adalah zat kimia yang memiliki fungsi yang sama Yaitu untuk membunuh mikroorganisme dalam rangka menjaga kebersihan atau haigienitas Perbedaannya adalah lokasi pengaplikasian zat kimia tersebut Istilah antiseptik digunakan untuk zat kimia antimikroorganisme yang diaplikasikan pada jaringan hidup terluar Pada manusia maupun hewan Misalnya sabun mandi dan pembersih wajah Sedangkan desinfektan adalah zat kimia antimikroorganisme yang diaplikasikan pada permukaan benda-benda mati Seperti instrumen medis, lantai, ruangan, dan kamar mandi Berikut ini adalah prosedur metode fogging ruangan isolasi yang telah kosong Teknologi yang dikembangkan untuk digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan ini Digunakan dalam pembersihan terminal Pembersihan kamar pasien setelah pasien pulang atau dipindahkan Saat kamar kosong sehingga keamanan staff dan pasien tetap terjaga Sebelum menggunakan mesin, ruangan perlu dibersihkan terlebih dahulu Membuang sampah dan mengelap seluruh permukaan Seperti meja, lemari, monitor pasien, dan tempat tidur Posisikan alat di sudut ruangan membelakangi pintu dengan arah nozzle atau corong ke arah tengah ruangan Pastikan ventilasi udara seperti kipas angin atau AC telah di-stop Pastikan dan isi cairan desinfektan pada wadah botol di mesin Pada video kali ini, desinfektan yang digunakan adalah cairan hyproteknikal desinfektan Dengan kandungan bahan aktif hidrogen peroksid 7% Yang khusus untuk desinfeksi dan sterilisasi ruangan medis Tekan tombol switch on untuk menyalakan mesin Tentukan volume ruangan Ruangan yang digunakan ini kurang lebih 25 m3 Mesin akan secara otomatis menentukan durasi pengasapan Dan berhenti secara otomatis sesuai volume ruangan yang telah disetting Untuk volume ruangan 25 m3, perlu waktu sekitar 5-6 menit Pastikan filter di bawah mesin tidak tersumbat Selanjutnya, tekan tombol start Dan alarm akan berbunyi selama 15 detik Sebagai tanda bagi petugas untuk segera meninggalkan ruangan Mesin akan mulai mengeluarkan uap setelah 15 detik dengan suara yang khas Dan tampak uap keluar dari nozzle Setelah kurang lebih 5 menit, mesin akan berhenti menyemprotkan cairan desinfektan Bisa diperhatikan dari bagian nozzle yang sudah tidak ada uap lagi yang keluar Dan sudah tidak ada bunyi mesin Tapi jangan dulu masuk ruangan Karena harus menunggu selama 30-45 menit Sampai udara tidak berbau cairan desinfektan Karena akan beresiko terhidup cairan desinfektan Bila petugas memasuki ruangan kurang dari 30 menit Selanjutnya, tekan tombol switch off untuk mematikan mesin Rapikan kabel dan ruangan siap digunakan kembali Nah itu dia video belajar kita kali ini tentang teknik desinfeksi Ini adalah beberapa sumber referensi dari materi yang disampaikan Dukung channel youtube saya dengan cara like, komen, share, and subscribe Supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya Terima kasih dan sampai jumpa